Halo temen-temen, balik lagi sama aku disini Hendra Max Oke guys, so jadi di video kali ini aku bakalan bagiin 3 top shader yang sangat cerah dan pastinya ringan banget ya guys ya So jadi di video kali ini aku bakalan bagiin 3 shader yang cocok banget buat kalian yang hobi bersurvival ya guys ya Dan disini shadernya cerah, gak terlalu realistik dan pastinya ringan banget sih Bagi kalian yang mendownload, linknya ada di kolom komentar paling atas ya temen-temen, mantap jiwa cuy Oke temen-temen, nah sebelum aku show ke shadernya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih keren lagi cuy Mantap jiwa guys ya Dan ya tanpa ragu, kita langsung share ke videonya untuk ke shader yang pertama Let's go, skuuy Oke temen-temen, nah untuk nama shader yang pertama disini adalah LTAE shader ya temen-temen Nah ini cocok banget buat kalian yang hobi bersurvival pakai shader ini aja guys ya Dan ya langsung kita showcase ya guys ya Mantap jiwa cuy Oke temen-temen, nah untuk yang pertama disini adalah pencahayaannya guys ya Nah seperti ini guys ya pencahayaannya Wadih guys, mantap jiwa guys ya Dan di bagian langit gak ada perubahan, cuma ada di pencahayaan aja guys ya Dan ya disini juga ada shader grassnya guys ya Nah shader blocknya kayak gini guys ya Keren banget cuy, mantap jiwa guys ya Wow smooth banget guys ya Keren banget cuy, buat kalian untuk survival ini udah bagus banget ya guys ya Karena kenapa? Cerah dan ringan banget guys Dan rumputnya gak bergoyang ya guys ya Oke disini kita bakalan lihat daun pohonnya Dan ya gak goyang guys ya Mantap jiwa cuy Oke temen-temen, nah untuk yang selanjutnya disini ada airnya guys ya Nah untuk airnya gak ada perubahan sama sekali ya temen-temen Nah kayak gini gak ada perubahan sama sekali Oke untuk di dalam airnya kayak gini guys Oke nah seperti ini guys ya Yang menarik dari shader ini adalah bayangannya guys ya Bayangan dalam airnya kayak gini cuy Mantap jiwa guys ya smooth banget cuy Dan ya kita bakalan kasih lentera ya temen-temen Oke Nah untuk pencahayaan dalam air kayak gini guys ya Warna putih cerah gini guys ya Mantap jiwa Dari luar gak keliatan apa-apa guys ya Cuma biasa-biasa aja guys ya Oke temen-temen Nah disini juga ada pencahayaan dalam guanya guys ya Oke disini menggunakan lentera ya guys ya Nah untuk penggunaan lentera kayak gini guys ya Pencahayaannya warna kuning gini Kuning agak merah-merah gitu guys ya Dan disini juga ada penggunaan torchnya guys ya Nah cerah banget guys Untuk kalian mining ini cocok banget ya temen-temen Mantap jiwa guys ya Oke temen-temen Nah untuk suasana sunrise-nya kayak gini guys ya Untuk suasana di matahari terbitnya kayak gini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke disini juga masih ada bintang-bintangnya ya temen-temen Dan ya langitnya begitu warna merah gitu guys ya Keren banget cuy Nah disana juga ada masih bulannya guys ya Keren banget ya temen-temen Mantap jiwa Oke temen-temen Nah yang selanjutnya disini adalah bagian sunset-nya guys ya Nah untuk bagian sunset-nya kayak gini guys ya Oke nah kayak gini cuy Masih kayak gimana guys ya Gradasi gitu Antara warna putih sama warna orange ya guys ya Keren banget cuy Mantap jiwa guys ya Dan untuk mataharinya kayak gitu guys ya Gak terlalu kota Gak terlalu bulat ya guys ya Menyesuaikan gitu guys cuy Mantap jiwa Nah untuk bagian midnight-nya kayak gini guys ya Nah oke Nah untuk bagian midnight-nya kayak gini Atau tengah malamnya guys ya Midnight ya guys ya Oke nah disini juga ada pencahayaan malamnya guys ya Keren banget cuy Nah disitu ada bulan ya guys ya Bulannya masih ketutup awan ya guys ya Nah untuk pencahayaan malamnya kayak gini ya temen-temen Kalian bisa lihat sendiri kayak gini guys ya Udah cerah ya guys ya Udah cerah banget Keren banget ya temen-temen Mantap jiwa Oke temen-temen Nah untuk bagian hujannya kayak gini guys ya Gak ada perubahan sama sekali ya temen-temen Mantap jiwa cuy Gak ada perubahan sama sekali Dan ya kita bakalan lanjut aja ke bagian nether-nya guys ya Oke temen-temen Nah untuk bagian nether-nya kayak gini ya temen-temen Masih biasa aja guys ya Dan ya seperti ini aja guys ya Oke kita bakalan lanjut ke shader nomor 2 ya temen-temen And let's go Oke temen-temen Nah untuk shader yang nomor 2 disini namanya GS Shader 2.1 ya temen-temen Oke disini kita bakalan langsung saja lihat ke dalam mini craft-nya guys ya Oke nah disini aku sudah berada di dalam mini craft-nya Dan ya disini untuk pencahayaannya kayak gini guys ya Warnanya agak buram gitu ya temen-temen Mantap jiwa cuy Tapi udah keren banget ya guys ya Dan ya disini juga ada mataharinya masih kotak Tapi udah isi pencahayaan keren banget ya guys ya Dan untuk awannya udah sangat luar biasa Mantap jiwa guys ya Oke temen-temen Nah untuk shader pohonnya kayak gini ya guys ya Nah gak terlalu gelap gitu ya temen-temen Mantap jiwa cuy Dan ya untuk bagian pohonnya gak bergerak juga ya temen-temen Mantap jiwa Dan ya disini kita bakalan lihat bagian airnya ya temen-temen Oke kita bakalan lihat yang disini aja Oke Oke nah guys ya Nah kayak gini temen-temen Nah untuk bagian airnya dari atas kayak gini ya temen-temen Warnanya biru tua gini Biru gelap gini Dan ya disini juga ada efek gelombang gini guys ya Tapi di pinggiran airnya gak ada ya guys ya Cuma efek-efeknya aja ya temen-temen Oke Nah untuk bagian bawah airnya kayak gini ya temen-temen Wadih guys Mantap jiwa guys ya Ini pantulan cahaya mataharinya Sampai sini aja ya temen-temen Gak sampai bawah ya guys ya Nah kalian bisa lihat cuy Wadih dong guys Keren banget ya temen-temen Mantap jiwa Dari bawah air juga gak bakalan nge-lag ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke temen-temen Nah untuk pencahayaan dalam guanya kayak gini guys ya Wadih guys Ini gelap banget ya guys ya Tapi pakai lentera dari atas kayak gini guys ya Lumayan sih Tapi gimana ya guys ya Masih terlalu gelap ya temen-temen Oke kita bakalan lihat di bagian torsnya aja guys ya Oke Nah disini bagian torsnya kayak gini guys ya Pencahayaan dalam guanya kayak gini Gak terlalu terang Gak terlalu gelap ya guys ya Ngepas gitu cuy Mantap jiwa guys ya Nah kayak gini guys ya Ngepas banget pencahayaannya cuy Mantap jiwa temen-temen Oke temen-temen Nah untuk bagian sunrace-nya kayak gini guys ya Wow Didaw cuy Mantap jiwa guys ya Bagian sunrace-nya keren banget ya temen-temen Wow guys Keren banget cuy Nah dari pencahayaan udah oke banget Dan ya Dari awan Wadih guys Keren banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke temen-temen Nah untuk bagian sunset-nya kayak gini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke Kalian bisa lihat Untuk bagian airnya kayak gitu guys ya Ada warna merah kayak gitu guys ya Nah keren banget ya temen-temen Nah kita bakalan ikuti warna merahnya Bakalan menghilang ya guys ya Karena itu kayak pantulan matahari gitu guys ya Keren banget cuy Oke kita bakalan lanjut ke midnightnya guys ya Atau tengah malamnya Oke untuk bagian tengah malamnya kayak gini guys ya Oke kita bakalan kembali ke desa dulu Nah Kayak gini guys ya Untuk pencahayaan malamnya kayak gini ya temen-temen Wadidaw guys Keren banget ya guys ya Dari langitnya keren banget ya temen-temen Oke Bulannya kayak gitu Wih banyak penter ya guys ya Keren banget cuy Nah Untuk pencahayaan malamnya kayak gini guys ya Gak terlalu terang ya temen-temen Tapi Pencahayaannya keren gitu guys ya Gak terlalu terang Tapi keren ya guys ya Pencahayaannya guys ya Warna kuning kemerah-merahan gitu ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke temen-temen Nah untuk bagian nadernya kayak gini ya guys ya Nah Kalian bisa lihat cuy Ini gelap banget cuy Mantap jiwa guys ya Nah Bagi kalian yang gak suka sama nadernya Aku gak rekomendasiin pake shader ini guys ya Karena kenapa ini shadernya gelap banget cuy Nah Kalian harus banyak-banyak membawa Apa ya Tors gitu guys ya Atau Pencahayaan lainnya ya guys ya Nah kayak gini guys ya Untuk bagian nadernya gelap total cuy Mantap jiwa guys ya Cuma ada pencahayaan dari lava Dan sama lampu-lampu yang gantung itu ya temen-temen Mantap jiwa ya guys ya Oke temen-temen Nah untuk shader yang nomor tiga Yaitu Fancy Misty Shader ya guys ya Pembuatnya yaitu MCH Yamarin ya guys ya Dan ya itu twitternya temen-temen Mantap jiwa cuy Langsung kita bakalan siokes ya guys ya Oke disini untuk pencahayaannya kayak gini guys ya Nah Wow Agak mendung ya guys ya Oh bukan guys Itu kayak kabut Kayak baru masuk gitu Berkabut gitu guys ya Nah Oke Untuk Pencahayaannya kayak gini guys ya Oke Nah disini ada mataharinya Wow Bulat ya temen-temen Ini realistik banget Dan pastinya ringan banget cuy Oke awannya gerak ya temen-temen Enggak Enggak cuma gambar gitu Udah gerak gitu awannya Wadih guys Kalian bisa lihat cuy Airnya guys Keren banget ya temen-temen Ini realistik banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Ini top shader yang cocok buat survival dan realistik Dan kalian bisa lihat cuy Ini ringan banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke Kita bakalan ambil pencahayaan air ya guys ya Oke Lentera Kita bakalan masuk ke dalam air Wadidaw guys Ini gak ngelag sama sekali guys ya Wow Kalian bisa lihat cuy Untuk pencahayaan airnya kayak gitu Mantap jiwa cuy Dan disini juga ada kayak pandulan cahaya matahari gitu guys ya Keren banget cuy Wadih guys Keren banget ya temen-temen Ini shadernya top banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke temen-temen Nah untuk bagian shader pohonnya kayak gini ya guys ya Keren banget cuy Nah agak gelap ini Wow Gak terlalu gelap sih Mantap jiwa guys ya Dan ya disini juga ada rumputnya gak goyang ya temen-temen Mantap jiwa cuy Keren banget ya guys ya Ini pencahayaannya keren banget cuy Kenapa ya Cantik banget warnanya guys ya Wow Kalian bisa lihat cuy Airnya realistik ya guys ya Keren banget cuy Mantap jiwa Dan ya Kayak gini guys ya Oke Kita bakalan lihat Dari suasana sunset sunrise Sama midnightnya guys ya Oke Yang pertama kita bakalan lihat Dari suasana Sunset dulu guys Eh sunrise dulu guys ya Nah kita bakalan lihat Dari bagian sunrise Oke Nah untuk bagian sunrise Kayak gini guys ya Wow Dimana nih Nah Ini dia cuy Ini bagian sunrise Ya guys ya Atau bagian matahari terpitnya Kayak gini ya temen-temen Wadidaw guys Ini keren banget ya temen-temen Mantap jiwa cuy Untuk bagian awannya Keren banget ya guys ya Warna ungu Warna orange ya guys ya Keren banget cuy Mantap jiwa guys ya Oke temen-temen Nah untuk bagian sunsetnya Kayak gini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke Wow Didaw guys ya Nah kalian bisa lihat cuy Nah untuk bagian langitnya Berwarna gini guys ya Warna gradasi gitu Paket cuy Mantap jiwa guys ya Antara warna Wow Warna biru tua Sama biru muda gitu guys ya Wadidaw guys Keren banget cuy Mantap jiwa guys ya Oke temen-temen Nah untuk yang selanjutnya Disini adalah Bagian dari midnightnya ya temen-temen Oke Nah kalian bisa lihat cuy Disana ada bulannya Keren banget ya temen-temen Banyak bintang-bintang ya guys ya Keren banget cuy Nah ini bagian midnightnya Keren banget ya temen-temen Oke Untuk pencahayaan malamnya Kayak gini guys ya Wadidaw guys ya Ini cerah banget ya temen-temen Mantap jiwa Dan pastinya ringan banget cuy Ini sekaligus realistik Satu sider ini guys ya Mantap jiwa guys ya Keren banget cuy Oke temen-temen Nah disini kita bakalan lihat Bagian chefnya guys ya Atau pencahayaan guanya guys ya Oke Nah untuk pencahayaan guanya Kayak gini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Nah disana ada skeleton ya guys ya Nah keren banget ya temen-temen Warnanya kuning kemerah-merahan gitu guys ya Agak orange gitu ya lah sih Mantap jiwa guys ya Nah Untuk pencahayaan Paket Taurusnya kayak gini ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke temen-temen Nah yang selanjutnya disini adalah Bagian hujannya ya guys ya Oke bagian hujannya gak ada perubahan sama sekali Dan masih biasa aja guys ya Oke kita bakalan lanjut aja ke bagian nethernya cuy Mantap jiwa guys ya Oke kita bakalan masuk ke dalam nethernya Oke temen-temen Kita sudah berada di dalam nethernya Dan ya untuk nethernya kayak gini guys ya Oke Nah kalian bisa lihat cuy Untuk pandangan jarak jauhnya Agak kabur dan agak buram gitu guys ya Nah kalian bisa lihat cuy Nah itu keren banget ya guys ya Dan ya untuk pencahayaan nethernya Gelap ya guys ya Nah kalian bisa lihat cuy Gelap banget cuy Gelap dari yang tadi guys ya Nah untuk kalian yang suka sama nether yang kayak gini Kalian bisa cobain Seder ini guys ya Dan ya jika kalian gak suka sama nethernya yang kayak gini Gelap banget Aku gak rekomendasiin kalian pakai seder ini guys ya Karena kenapa ini gelap banget cuy Dan ya mungkin segitu aja ya temen-temen Mantap jiwa guys ya Oke temen-temen Mungkin sekian dulu video aku kali ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan klik tombol like, comment, and subscribe Dan nyalakan lonceng edukasinya Agar aku lebih bersemangat lagi Untuk membuat video-video yang lebih keren lagi cuy Dan ya jika kalian mau download sedernya Kalian bisa download di link kolom komentar paling atas ya temen-temen Mantap jiwa cuy Oke aku Hendra Max And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax